Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini Tun M. Nafi simpan wang di luar negara Berita sepenuhnya Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad menafikan dakwaan menyimpan sejumlah wang yang besar di luar negara Menurutnya, tiada bukti yang berjaya ditunjukkan bahawa beliau mempunyai kekayaan dan perbuatan seperti yang di dakwa tersebut Tetapi itu tidak bermaksud bahawa tidak benar yang saya tidak mempunyai kekayaan ini Cuma saya dikatakan pandai menyempunyikan kekayaan saya Sepanjang karir saya menolak rasuah Saya melakukan yang terbaik untuk menunjukkan bahawa saya tidak terlibat dengan rasuah Saya tidak menjalani kehidupan yang mewah Ya, saya membina dua rumah tetapi ia dibina dengan pinjaman kerajaan yang saya berhak dan melalui pinjaman dari bank Ini tidak mahal dan saya dapat membayar pinjaman dengan gaji dan e-laun saya Katanya dalam satu hantaran di Facebooknya pada selasa Mengulas lanjut, Dr. Mahathir berkata Gaji yang diterimanya lebih daripada mencukupi untuk menyerah diri dan keluarga Karena kerajaan telah menyediakan rumah, membayar bil elektrik dan air Selain turut menyediakan beberapa kendaraan bermotor Bahkan kapal terbang untuk kegunaannya Tambahnya, e-laun berbayar untuk bergerak ke seluruh negara Dengan tujuan pekerjaan bahkan ketika bercuti ke luar negara juga Diterima dan yang hanya perlu dibayar ialah Makanannya dan keluarga serta pakaian Saya tidak meminta beasiswa untuk anak-anak saya Saya mampu membayar pendidikan mereka Sebagai Perdana Menteri, saya memperoleh lebih daripada 10 kali ganda pendapatan yang saya peroleh Sebagai pengamal perubatan swasta Saya tidak membeli saham kecuali 200 saham British American Tobacco Yang saya beli sebelum saya menjadi ahli parlimen Satu-satunya saham yang saya beli setelah menyertai kerajaan adalah Saham permodalan nasional dan dana rasmi yang lain ujarnya Selain itu, jelas beliau sebagai bekas Presiden UMNO Beliau sering ditawarkan sumbangan Namun, semuanya diberikan kepada parti Malahan, semua kempen untuk pilihan raya Dibayar sendiri karena pembayarannya untuk pekerja parti Adalah kecil dan berpatutan Semasa menjadi Perdana Menteri, Dr. Mahathir berkata Beliau tidak menganggap hadiah yang diterimanya sebagai barangan peribadi Malahan, ia sebagai hadiah kepada pejabat Perdana Menteri Oleh itu, saya mendaftarkannya sebagai hak milik kerajaan Terutamanya kenderaan bermotor Semua hadiah ini ada di Galeri di Langkawi Dan di kediaman lama saya, Rasmi Perdana Menteri di Kuala Lumpur Semua perkara ini saya lakukan dan lebih banyak lagi untuk mengelakkan Saya dituduh melakukan rasuah Tetapi masih saya dituduh sebagai rasuah Penolakan untuk mengakui bahwa saya tidak korup mempengaruhi usaha saya Membersihkan negara daripada rasuah Ketika saya cuba berkempen menentang rasuah Orang menjadi sinis Mereka tidak boleh percaya bahwa saya ikhlas Kerana nampaknya saya sendiri sangat korup katanya Tambah beliau kempen anti rasuah Sangat penting kerana rasuah memberikan kesan negatif Seperti mampu merosokkan sesebuah negara Dan menyebabkan negara menjadi lebih miskin Jelas Dr. Mahathir kesan lain adalah rakyat menjadi menderita Apabila berurusan dengan pemerintah yang melakukan rasuah dan pelaburan Akan merosot serta peluang pekerjaan tidak akan memenuhi permintaan rakyat yang menganggur Saya rasa penting untuk memilih kerajaan yang tidak korup Umumnya rakyat tidak mempercayai ahli politik Karena mereka semua melakukan rasuah Sekiranya rakyat tidak memilih dalam pilihan raya Ahli politik yang korup akan menang Karena mereka akan menyuap penyokong mereka untuk memilih mereka Maka kerajaan Malaysia akan terus dipimpin oleh ahli politik yang korup Oleh itu kata beliau Malaysia perlu berkempen untuk menanankan dalam fikiran orang ramai Untuk menolak rasuah dan menjelaskan bahayanya gejala tersebut Kita harus membuat orang sedar bahwa rasuah Bukan hanya mengenai penjawat awam yang menerima rasuah Tetapi rasuah boleh mengakibatkan penyuapan penjahat Untuk memenangi pilihan raya dan membentuk kerajaan atau anggota parlimen yang disuap Untuk menjatuhkan kerajaan Di Malaysia kita sudah sampai ke tahap Di mana penjahat dapat membeli anggota kerajaan Yang terpilih untuk menjatuhkan kerajaan Dan menggantikannya dengan anggota yang korup Negara akan menjadi lebih miskin Dan akan dipaksa untuk meminjam wang atau meminta bantuan Kemerusutan negara akan berterusan Dan semua rakyat akan menderita katanya Sekian isu huat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Setiap daripada komen anda amatlah dihargai Malaysia yang kita punya kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku